Rusia berencana akan mempertimbangkan rancangan undang-undang yang mengizinkan warga Rusia di atas 40 tahun untuk mendaftar ke militer pada Jumat 20 Mei 2022 lalu. Hal itu dilakukan sebagai bentuk tanda kebutuhan mendesak untuk meningkatkan upaya perangnya di Ukraina. Bahkan langkah itu disebut memungkinkan militer Rusia untuk memanfaatkan keterampilan profesional warga dengan usia yang lebih tua. Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu 21 Mei 2022, aturan yang berlagu saat ini adalah hanya warga Rusia berusia 18-40 tahun. Kemudian warga asing berusia 18-30 tahun yang dapat mendatangi kontrak pertahanan dengan militer. Sementara Rusia dilaporkan telah mengalami kemunduran dan kerugian besar orang dan peralatan dalam perang 86 hari di Ukraina. Meski telah mengambil kendali penuh atas kota Mariupol, Rusia tetap jauh dari tujuannya untuk merebut semua wilayah Donbass di Ukraina Timur. Pernyataan itu disampaikan oleh pensiunan Jenderal Amerika Serikat Ben Hodges sekaligus mantan komandan pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat di Eropa. Sementara itu, seorang spesialis perang darat di Lembaga Pemikir Keamanan dan Pertahanan Inggris Rusi, Jack Watling, mengatakan militer Rusia kekurangan infanteri. Dijelaskan olehnya hal ini akan menjadi proses yang lambat dan rumit, tetapi dapat dipercepat dengan memobilisasi orang-orang dengan keterampilan dan pengalaman militer yang ada. Di sisi lain, situs web Duma Negara mengatakan undang-undang yang diusulkan juga akan memudahkan merekrut petugas medisipil. Selain itu, ada juga pekerjaan lainnya seperti insinyur dan spesialis operasi dan komunikasi. Secara terpisah, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Soeiko mengatakan bahwa Rusia akan membentuk 12 unit militer di distrik militer baratnya. Hal itu sebagai tanggapan atas meningkatnya ancaman di sana. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!